Intro intinya sejarah itu berulang mulai disini senang nabi, senang ulama ya pasti ada mantan-mantan beriman terus sejarah itu terulang paling ekstrim itu peristiwa Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu panglima musyrik yang paling janggu jika berkali-kali orang Islam kedua-dua orang pas panglimanya berkali-kali peran ukur itu orang Islam kalang itu secara teknis militer itu presiden panglimanya orang musyrik itu berkali-kali jadi tarik-tarik zaman sampai tidak itu itu pasukan sohabar mendunuh kubur itu saya tidak menambahkan cita dan karena orang musyrik dikali-kali jadi tidak menambahkan cita jadi ketawaan pertama berkali rumah itu Rasulullah pemanah-pemanah itu orang menurut intruksinya tidak di-Nabi tetap di-Nabi tapi yang kedua berkali-kali dikali dikali-kali dikali jadi ini berkali-kali jalan-kali jalan-kali benar itu teori kalau teori apa itu benar teori kedua apa? artinya yang terjadi kalau itu mengerti kalau orang Islam dikali gunung itu pemanah mana atau duur pengisor tidak menemani gampangnya paham tidak? tapi kalau pengisor pengisor itu mengurangi orang begil panas begil itu pengisor 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 itu mati kalau itu tidak berkali-kali dia ketanya lari kalah berarti berkali-kali untuk jarang amat sebab itu abad ya amat sekarang berkali-kali jadi untuk makanya saya ini saya ini tapi cuma itu amat itu dibakuin dan aneh kalah lalu abad itu kan terus tertarik mengatakan kalah berarti tinggalannya jadi jadi itu bersama bersama berkali-kali ketika berkali-kali kita berkali-kali berkali-kali terus merayakan berkali-kali dikali berkali-kali berkali-kali itu kekecil berkali-kali sebab orang Islam saya membuat itu saking pinteris, setelah begini, artinya medun, orang Islam, orang di dunia itu di sepura pengira karena Allah berkata, seorang rakyat nabi jadi ini artinya medun, rakyat nantang nabi nabi kan menghentikan piwanya saja medun ke gunung tapi ketika sohabat menyatakan medun, Allah maklum karena medun ini rakyat bantan nabi, mau meribatikan joroh dua, paham ya? jadi saya itu beda partai, orang-orang rakyat rakyat ini itu prospek mereka akan melakukan partai rakyat ini, mau anggota sama partai hanya, orang-orang jadi pengurus karena itu ada sejarah ini, ada kuno karena Allah itu rakyat maklumi, orang-orang tersisah ini teman-teman mereka berdunia ke gunung, rakyat nantang nabi orang-orang tersisah ini, orang-orang tersisah ini orang-orang tersisah ini nantang nabi pokoknya spontanitas, rakyat nabi betul jadi spontanitas, orang-orang yang melawan partai prospek, orang-orang niat melawan kiai iya, bantan-bantan melawan bantan-bantan rakyat nanti, rakyat nanti rakyat nanti, rakyat nanti akhirnya orang-orang islam ini orang-orang tersisah ini baru saja baru saja orang-orang dan orang-orang masuk islam ini pentingnya nanti bantan bintul ini tersisah ini sumpah ya Allah sebagaimana saat saya kafir membunuh banyak umat islam sekarang saya saat muslim harus sebanyak mungkin bunuh orang kafir tersisah ini tersisah ini tersisah ini tersisah ini tersisah sumpah pertama itu rapih dakwat takah sejuk sumpahnya prema tidak menyebutkan sumpah daya prema ya Allah karena saya saat kafir sering bantai umat islam sahabatku saat muslim sering bantai wah tidak akhirnya ini semangatnya rakyat nanti perang semangat bang ya dibutuhkan ini teman pasukan islam semenjak dipimpin Khalid benua ngomong tahu nabi itu jajar tahu perang dipimpin Fahat Sholeh jadi itu itu dipimpin cofonnya akhirnya nabi itu terpaksa ngejol pemantan teman Khalid benua jadi nabi diambat secara moral keagamaan itu rasanya panglimah dipimpin Khalid mereka adalah killer pembunuh tapi bareng dipimpin orang Sholeh misalnya pasukan dengan Mustafa Amadur pembunuh 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 kalau Islam itu pembunuh itu di dunia mati terus panglimah ini akhirnya nabi itu ya menang mantan ini mantan ini mencoba nyali perangnya mantan ini akhirnya pembunuh terjadi panglimah jadi antik itu cerita zaman Khalifah Umar yang bersama-sama Khalid bin Walid itu selalu jadi panglimah yang akhir-akhir rosewater tapi pas jika Umar jadi Khalifah Khalid bin Walid dipecat tidak jadi panglimah itu ketika Umar ditanya apakah kau mecat Khalid karena bunyi karena masalah pribadi tidak kalau Khalid tidak mungkin kasihan yang terbunuh sesama mantan Rehman itu orang-orang mentalis hahaha 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 jadi saya tidak kaget kalau ada mantan Tiahai atau Tiahai kok di dunia mati-matian di Terman-Terman itu menurut sejarah itu berulang itu berulang itu berulang itu berulang itu terkenalkan itu sejarah Khalifah mantan Terman mantan Terman bareng siwal tidak dan tidak tetap dari itu terkenalkan dari mantan tapi itu mantan hahaha saya itu dari pengiran saya ini besar saya 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 anak-anak, aku berpikir juga, tapi aku akan menemukan ini dan memikirkan bahwa saya akan bilang apa khusus tapi aku akan menemukan ini dan aku akan berkata bagaimana kita menemukan ini dan berkata kembali untuk ini, salam selamat menikmati Allah,ikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Allah, Tuhan, Allah dan Tuhan, Allah, Tuhan, Tuhan dan Tuhan, 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 Tuhan jadi ini urut kenapa demikian Muhammad? karena setelah prehman itu menjadi Islam, tentu beda prehman yang sekarang tetap prehman karena Umar sudah Islam, politik dengan Islam, tentu beda yang sedang atau yang tetap dengan demikian, jelas ini yang sedang, tetap melihatnya paham ya? sebab itu dengan penjelasan ini, maka jelas, mas, kue, roh, beda, ini mantan gendoh, saya siwet iman yang gendoh tetap gendoh, ini adalah hal yang sedang, dan ini adalah hal yang sedang terus berkumpul ini hidup, terus berpikir sebab gendoh-gendoh, itu artinya gendoh-gendoh, seorang lakoni musrik itu seorang hibah beroloh, tidak hibah, tidak hibah, tidak hibah, tidak hibah, tidak hibah karena itu syariat utama Islam, itu melawan pemusrik seorang lakoni musrik seorang lakoni musrik seorang lakoni musrik